Egi menangis haru, setelah mengetahui Oan Boalemo, rela pergi malam-malam, demi beliin baju baru, untuk persiapan lebaran tahun ini. Awalnya, Egi tak percaya jika Oan Boalemo beliin baju untuknya. Namun, setelah kedua sejoli tersebut video call, Egi langsung sob, hingga berlinang air mata, saat melihat Oan Boalemo, tengah memilih baju untuknya. Dalam percakapan mereka, Egi tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada Oan Boalemo, yang rela bela-belain beli baju lebaran untuknya. Diakui Oan Boalemo, hal tersebut ia lakukan, sebagai bentuk rasa sayang dan cintanya kepada Egi. Sontak saja, unggahan video tersebut, seketika langsung membuat banyak netizen terharu menyaksikannya. Untain pujian turut disemakan ke Oan Boalemo, atas perhatiannya kepada Egi. Bahkan, beberapa netizen, tak menyangka jika Oan Boalemo setulus itu mencintai Egi. Tak sedikit pula, warganet juga mendoakan kelangdengan hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan nanti. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Oan Boale, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, banten dalam perolehan SMS yang ketat. Oan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp. 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Oan Boale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Oan Arianto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Oan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Oan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Oan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Oan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Oan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Oan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Oan mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. Oan kemudian bergabung dengan tim Phil dan sebagai salah satu finalis. Oan menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Oan juga mendapat banyak ujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Deratista, dan Iis Dahlia. Terima kasih telah menonton!